Halo semuanya, kembali lagi di channel Atau Jaya Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai Macam-macam dari inhaler Untuk yang sudah familiar dengan penyakit asma Tentu sudah familiar juga dengan yang namanya inhaler Inhaler ini merupakan bentuk sediaan farmasi khusus Yang dirancang untuk orang-orang yang menderita asma Jadi inhaler ini cara pemakaiannya adalah dihirup Nah inhaler itu modelnya macam-macam Kita akan bahas satu persatu Yang pertama adalah MDI Atau yang kepanjangannya adalah meter dose inhaler Bentuknya sudah ada di gambarnya Contoh bentuk dari inhaler MDI ini Nah MDI ini dia kan dari namanya saja sudah meter dose inhaler Berarti dia itu merupakan inhaler yang dosisnya itu sudah termeter Atau sudah terukur Jadi untuk pasien asma kan memakai inhaler ini dengan cara dihirup Tentu kekuatan hirupan antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda Sehingga menyebabkan dosis obat yang dihirup juga beda Nah itulah sebabnya muncul MDI ini Karena dia sudah termeter sehingga harapannya ketika dihirup dan bareng sama ditekan tombolnya Itu dosis yang keluar adalah sama Mau dia nekannya kenceng Mau dia nekannya biasa aja Itu dosis obat yang keluar tetap sama Sehingga diharapkan efeknya juga akan sama Nah MDI ini cara pakenya adalah dengan cara ditekan Sembari ditekan Si pasien juga harus menarik nafas dalam Tujuannya adalah agar obat bisa sampai masuk ke alveolus Nah karena dia cara pakenya dibantu dengan cara penekanan dan juga dihirup Biasanya MDI ini digunakan untuk pasien yang sedang serangan Jadi yang sedang mengalami serangan akut Itu bisa pakai keseringan Sering banyaknya itu menggunakan inhaler yang dosis ini Karena dia gak perlu nyedot terlalu kuat Karena kan orang serangan itu udah sese ya Kalau disuruh nyedot kuat pasti tambah berabe Nah oleh karena itu muncullah MDI ini Jadi dibantu dengan cara penekanan Dan karena dia biasanya digunakan untuk serangan Maka obat-obatannya merupakan obat golongan yang short acting Jadi yang kerjanya cepat karena untuk melegakan serangan Oke inhaler yang kedua adalah diskus haler Bentuknya udah ada seperti yang tertera di gambar Dia bentuknya adalah seperti lingkaran Nah kalau digeser maka akan keluar tempat untuk menghisap inhaler tersebut Dia bentuknya seperti lingkaran seperti CD gitu lah ya Nah seperti compact disc Nah cara pakainya Kalau tadi MDI dengan bantuan penekanan Kalau diskus haler gak ada tombol Tapi dengan cara dihisap Nah dihisap ini menyebabkan Orang itu kan harus punya effort lebih ya kan untuk menghisap Oleh karena itu biayanya obat-obatan asma Yang pakai bentuk diskus haler ini Bukan merupakan obat untuk serangan Karena diperlukan effort untuk menghisap tadi itu Dan karena dia bukan untuk serangan Maka kebanyakan sebagian besar isi dari obat-obatan yang dibentuk Dalam bentuk diskus haler ini merupakan golongan long acting biasanya Long acting ataupun kadang-kadang juga ada kortikosteroidnya Karena mereka ditujukan untuk mencegah Jadi biar asmanya gak kambuh itu rutin pakai diskus haler Tapi nanti kalau ketika kambuh Bisa pakai MDI Golongan yang ketiga adalah handi haler Tapi mungkin udah jarang ditemui bentuk handi haler ini Tapi sekedar cuma tahu aja ya kan Nah handi haler ini bentuknya kayak digambar Kemudian nanti obatnya itu bentuknya seperti kapsul Jadi dia terpisah antara device sama obatnya Obatnya bentuknya seperti kapsul Kalau mau digunakan harus dimasukkan dulu ke dalam handi halernya Kemudian di samping itu kan ada tombol Nah itu untuk menusuk kapsul itu tadi Tujuannya kalau kapsulnya ditusuk maka obatnya akan keluar dari dalam kapsul Dan nanti si pasien menghirup Jadi ini sama dengan diskus haler Yaitu kita perlu effort untuk menghirup Beda sama MDI Kalau MDI dibantu dengan penekanan Oleh karena itu obat-obatan yang didesain dalam bentuk handi haler juga Biasanya untuk long acting Karena untuk mencegah kekambuhan dari asma itu sendiri Kolongan yang keempat adalah turbo heller Dia bentuknya seperti peluru Turbo gitu ya kan Nah cara pakainya juga caranya dihisap Sama dengan diskus dan handi haler Dia nggak ada tombol seperti MDI Jadi pakainya harus dengan cara dihisap Karena dia dihisap Dia ditujukan untuk mencegahan asma Bukan berisi short acting beta Tapi berisi obat-obat golongan laba Atau long acting Dan kadang juga kortikosteroid Dan yang perlu diwaspadai adalah Untuk obat-obatan asma Bentuk apapun yang isinya ada kortikosteroid Dan cara pakainya dihisap Maka diwajibkan untuk pasien-pasien yang menggunakan Harus berkumur setelah penggunaan obat-obatan tersebut Tujuannya untuk apa? Karena obat-obatannya berisi kortikosteroid Dan bisa menyebabkan efek samping Yaitu kandidiasis atau kadang sariawan Di rongga mulut Oleh karena itu Harus kumur Tujuannya setelah pakai obat Mungkin ada sisa obat yang nempel di rongga mulut Kalau udah kumur Maka obatnya itu akan kebuang Dan efek samping kandidiasis oral Bisa diminimalisir Oke sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Makasih